Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pahmi Aingo dan bagaimana kembar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dilancarkan semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita pirem yang berjudul Padlapur. Yang mana film ini menceritakan tentang balas dendam seorang suami atas kematian istri dan anaknya. Apakah sang suami berhasil membalaskan dendamnya? Langsung aja ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sudah merampok sebuah bank. Yang mana perampok itu sedang melarikan diri. Dan dia masuk ke dalam sebuah mobil yang mana mobil itu adalah mobil curian. Dan pencuri itu menyandrak satu orang wanita berserta anaknya. Di tengah jalan, sang anak terlempar dari mobil. Ibunya pun berteriak sangat keras meminta tolong. Karena panik, akhirnya sang perampok itu pun menembak wanita tersebut hingga tewas. Dan di sini, Liak terus menginjak gas untuk menghindar dari kejaran polisi. Kemudian, Liak menurut Harman untuk kabur bersama uang hasil rampokan tersebut. Dan akhirnya, Harman pun berhasil lolos. Dan tak lama kemudian, Liak pun berhasil ditangkap polisi dan akhirnya dijeblaskan ke dalam penjara. Dan di sini, sang suami yang mendengar istrinya kecelakaan. Liak pun langsung pergi menuju ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, Rangga melihat anak dan istrinya tewas di tempat. Dan Rangga pun menangis dan sangat sedih. Hingga membuat Rangga bersedih dan membuatnya kehilangan arah tanpa tujuan. Karena masih terbayang-bayang kenangan indah istri dan anaknya. Lalu, Rangga pun pergi ke kantor polisi. Dan meminta izin ke kapal sek untuk bertemu langsung dengan Liak. Dan di sini, Liak berbohong. Kalau bukan dia yang menembak istrinya, akan tetapi temannya. Dan Liak pun juga tidak memberitahu tentang keberadaan temannya. Karena masih emosi yang sangat membara. Akhirnya, Rangga pun memukul Liak dengan sangat brutal. Rangga ingin tahu keberadaan teman Liak. Karena tidak mendapatkan tempat tunjuk, akhirnya Rangga pun pulang ke rumah. Rangga terus mengurung diri dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Di sini, ibunya Liak bertemu Liak di penjara. Dan Liak pun juga berbohong kepada ibunya. Kalau dia tidak membunuh dan tidak merampok. Ibunya pasti sangat sayang kepada Liak. Tetapi, ibunya juga kecewa yang amat berat. Dan juga sangat malu karena anaknya melakukan sebuah kejahatan. Di sini, Rangga mulai mencari tahu keberadaan teman Liak. Dan di sini, akhirnya Rangga menemukan sebuah informasi dari seorang detektif swasta. Dan detektif itu mengatakan bahwa Liak mempunyai seorang pacar yang seorang PSK. Yang bernama Jim Lee. Rangga pun langsung mencari Jim Lee. Dan setelah Rangga menemukan Jim Lee. Jim Lee pun langsung mengajak Rangga ke kamar. Di sini, Jim Lee mengira kalau Rangga mau memesannya. Dan tanpa basa-basi, akhirnya Rangga pun langsung menginterogasi Jim Lee. Dan Rangga pun langsung mengancang Jim Lee memakai sebuah gunting. Dan Rangga pun berkata, Siapa? Teman Liak, aku akan memberimu apapun dan berapapun yang kau mau. Asal kau memberitahuku. Dan di sini, Jim Lee berbohong. Dia tidak memberitahu siapa teman Liak. Dan Jim Lee mengatakan, Liak merampok karena ingin menikahiku. Akan tetapi semuanya gagal. Dan Rangga pun mengatakan, Kalau begitu kau tanyakanlah kepada Jim Lee besok. Dan akhirnya Jim Lee pun keesokan harinya langsung mendatangi Liak. Dan mengatakan, Bahwa Rangga telah menemui ku tadi malam. Dan menawariku sebuah uang yang amat banyak. Asalkan aku memberitahu siapa temanmu. Dan Liak pun sangat kaget. Dari mana dia tahu tentang dirimu. Lalu sore harinya, Jim Lee pun langsung melapor kepada Rangga. Dan mengatakan, Kalau Riliak tidak memberi informasi apa-apa. Dan di sini, Rangga tahu kalau Jim Lee sedang berbohong. Rangga pun sangat marah. Dan langsung menghajar Jim Lee. Lalu scene berpindah. Di mana di sini, Pengadilan sudah memutuskan, Tentang hukuman Jim Lee. Yaitu, Selama 20 tahun penjara. Atas tuduhan, rampokan, dan pembunuhan. Sebelum Liak dimasukkan ke dalam selnya, Di sini Rangga menghampirinya. Dan membisikkan kepada Liak, Bahwa dia sudah bermantap-mantap semalam dengan Jim Lee. Dan di sini, Liak pun sangat marah. Karena pacarnya, Sudah dicoba duluan oleh Rangga. Di sini, Meskipun Liak sudah dihukum 20 tahun, Akan tetapi, Rangga masih belum bisa lega. Karena dia masih selalu terbayang-bayang, Akan sosok istri dan anaknya. Rangga menaik keletak, Dan turun di kota Batlapur, Untuk mengasingkan diri. Karena Rangga sudah hilang arah, Dan tanpa tujuan. Di sini, Rangga pun mencoba bunuh diri, Dengan menabrakkan dirinya ke truk. Akan tetapi, Tidak berhasil. Dan akhirnya, Rangga pun mencoba menjalani kehidupan barunya, Di Batlapur. Rangga pekerja sebagai supervisor gudang, Di sebuah pabrik. Meskipun sudah mencoba hidup normal, Akan tetapi, Rangga masih ingin membalaskan dendamnya. Dan 15 tahun sudah berlalu. Dan Liak pun di sini, Sudah mencoba beberapa kali untuk kabur. Akan tetapi, Selalu saja gagal. Suatu hari, Liak jatuh sakit di penjara. Dan dokter pun memeriksanya, Lalu mengatakan, Kalau Liak sudah diponis kanker perut stadium 4. Liak hanya bisa hidup satu tahun lagi. Mendengar hal tersebut, Soba sebagai aktivitis, Pergi menemui Rangga. Soba memohon kepada Rangga untuk memaafkan Liak. Karena sekarang Liak sakit parah. Dan tidak lama lagi akan meninggal. Akan tetapi, Rangga tidak mau memaafkan Liak. Dan keesokan harinya, Ibu Rangga. Ibu Liak mendatangi rumah Rangga. Ibu Liak mengatakan, Dia akan memberitahu, Teman Liak, Asal dia membebaskan Liak. Dan Rangga pun setuju. Rangga menemukan informasi, Tentang teman Liak. Dia bernama Harman. Dan setelah mendapatkan, Informasi lengkap tentang Harman. Dan Rangga menulis surat, Yang mana surat itu diberikan kepada Soba, Untuk membebaskan Liak. Dan setelah itu, Rangga pergi keluar kota, Untuk mencari Harman. Di sini Rangga melihat Harman hidup sukses. Kaya raya dan bahagia. Harman mempunyai hotel dan restoran mewah. Di sini Rangga mengikuti Harman, Hingga sampai di sebuah lip. Dan berdiri dekat dengan Harman. Akan tetapi, Rangga tidak langsung bereaksi. Di sini Rangga ingin menelusuri, Tentang bisnis dan keluarga Harman. Di malam hari, Rangga membuntuti istri Harman, Dan membuat mobilnya, Kempes. Dan Rangga pun berpura-pura, Menawari tumpangan kepada Kanchan. Dan akhirnya Kanchan pun menyetujuinya. Di sini Rangga menantar Kanchan sampai rumahnya. Dan Rangga pun menjadi dekat dengan Kanchan. Akan tetapi, Kanchan tidak tahu siapa Rangga. Dan keesokan harinya, Rangga makan di restoran Kanchan. Di restoran Harman. Di sana Rangga bertemu, Dengan Harman dan juga Kanchan. Dan Kanchan melihat Rangga, Dan Kanchan pun terkejut bahagia. Dan Kanchan pun memanggil Harman, Dan mengenalkannya kepada Rangga. Lalu mereka penuh mengobrol, Dan Kanchan pun menanyakan, Mengapa kau tidak mengajak istri dan juga anakmu? Dan Rangga pun mengatakan, Istri dan anakku sudah meninggal, Saat ini sirin perampokan, 15 tahun yang lalu. Dan Kanchan pun sangat sedih mendengar hal tersebut. Dan Rangga mengatakan hal itu, Untuk menyinggung Harman. Dan di sini, Kanchan ingin menceritakan suasana, Membawa makanan favorit. Di restoran itu, Saat Kanchan pergi mengambil makanan, Tanpa basa-basi, Rangga pun langsung berbicara kepada Harman. Dan berkata, Aku tahu siapa engkau, Dan engkau lah yang menembak istri dan juga anakku. Aku besok akan ke rumahmu. Setelah mengatakan hal tersebut, Rangga pun langsung pulang ke rumahnya. Dan kesokan harinya, Rangga pun pergi ke rumah Harman. Dan di sana ada Kanchan. Dan Kanchan pun berbicara dengan nada ketakutan. Dia meminta maaf, Karena semalam, Dia menceritakan kepada aku. Dan aku yakin, Bukan Harman yang menembak istri dan juga anakmu. Dan Harman pun juga mengatakan, Aku memang, Ikut merangkot bukbang. Akan tetapi, Aku tidak membunuh istri dan juga anakmu. Iyak lah yang membunuhnya. Dan Rangga pun mengatakan, Iyak pun juga berkata hal yang sama seperti mu Harman. Rangga pun sangat marah, Dan dia pun membanting semua barang yang ada di ruang tamu. Tanpa basa-basi, Rangga pun mengatakan kepada Harman, Aku mau tidur dengan istrimu. Harman marah kepada Rangga dan mereka pun terlibat baku hantam. Di sini Kanchan melerai dan menuruti perkataan Rangga untuk menyelamatkan Harman. Harman pun tidak berdaya. Di sini Kanchan pun disuruh membuka baju oleh Rangga. Akan tetapi, Rangga tidak menyentuh Kanchan sedikitpun. Rangga cuma mengatakan pada Kanchan, Kalau dia cuma ingin kamu mendesah, Agar suara desaan itu terdengar oleh Harman. Dan membuat Harman marah dan menyesal. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Rangga keluar dari kamar dan mengatakan kepada Harman, Besok Liak dibebaskan. Aku tahu kau dan Liak merencanakan sesuatu. Aku harus tahu rencana kalian. Dan kau harus melapor kepadaku. Dan keselakan harinya, Liak pun dibebaskan. Liak langsung pulang ke rumahnya. Liak pun langsung mandi dan berdandan dengan sangat rapi. Lalu Liak pun langsung tancap gas menemui Jimli. Setelah bertemu dengan Jimli, Ternyata Jimli sudah menjadi simpanan seorang politik-politikus. Liak pun sangat kecewa. Akan tetapi, Liak dan Jimli masih sangat mencintai. Di sini Liak ingin mantap-mantap dengan Jimli. Akan tetapi, Waktu dan kondisi tidak memungkinkan. Dan akhirnya Liak pun pergi, Menemui wanita lainnya. Dan mantap-mantap. Kemudian Liak pun menelpon Harman, Dan meminta jatah bagian hasil rampokan. Dan Liak pun menyuruh Harman untuk menemuinya di terminal bus jam 10 besok. Dan Harman pun memberitahukan kepada Ranggap, Kalau Liak sudah menelponnya. Ranggap pun mengatakan, Kalau dia jangan menemui Liak besok, Biar aku saja yang menemuinya. Tugasmu sekarang, Kau serahkan uang jatah Liak kepada aku, Dan kau pesan buat tiket keluar kota, Atas nama kau dan juga istrimu. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Ranggap, Telah tiba. Ranggap pun pergi ke rumah Harman. Dan di sana hanya ada kancan sendirian. Dan Ranggap pun menyuruh kancan untuk mandi dan memakai pakaian yang seksi. Saat kancan beres keluar dari kamar mandi, Ranggap pun langsung memukul kancan, Menggunakan palu hingga tewas. Setelah membunuh kancan, Ranggap pun duduk sambil menunggu kedatangan Harman. Selama beberapa kemudian, Harman pun datang, Dan membawa uang jatah Liak. Harman pun langsung mencari kancan. Harman naik ke kamar tidurnya, Dan melihat kancan yang tergeletak. Harman ingin menelpon ambulan, Akan tetapi, Ranggap mengambil HP-nya, Dan mengatakan, Istriku juga dilarikan ke rumah sakit, Akan tetapi dia tidak tertolong. Sekarang kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Ranggap pun langsung memukul Harman dengan palu, Hingga tewas. Ranggap pun lalu mengambil uang rampokan jatah Liak. Setelah itu, Ranggap mengungkus mayat Harman dan kancan ke dalam sebuah plastik, Dan menaruhnya di mobil. Setelah menyelesaikan urusannya, Ranggap pun pergi ke rumah Soba, Untuk makan siang. Dan disini Soba pun mulai jatuh cinta kepada Ranggap. Setelah makan siang, Mereka pun mantap-mantap. Dan malam harinya, Ranggap pergi ke terminal, Untuk menemui Liak. Dan Liak pun sangat kaget. Lalu berkata, Sedang apa kau disini? Lalu Ranggap pun mengatakan, Temanmu tidak akan datang. Setelah bertemu dengan Liak, Ranggap pun pergi ke hutan, Untuk mengubur mayat Harman dan juga kancan. Liak pun langsung pulang, Dan bingung dengan omongan Ranggap. Karena sepengetahuannya, Ranggap tidak mungkin tahu, Apa-apa tentang Harman. Dan akhirnya Liak pun pergi ke restoran, Untuk mencari Harman. Dan Liak pun mengatakan kepada pegawai Harman. Lalu pegawai itu mengatakan, Kalau Pak Bos dan Bum Bos pergi keluar kota, Dan Liak pun semakin bingung, Kemana kah Harman? Disini Pak Kapolsek mendapat laporan, Kalau Harman menghilang. Kapolsek langsung mendatangi Harman, Ke rumahnya. Dan Harman pun tidak ada disana. Dan disini Gopin mendapatkan informasi, Bahwa Liak kemarin mendatangi restoran Harman, Untuk mencari Harman. Dan disini Gopin mulai mencurigai Liak. Disini Gopin menginterogasi Liak, Dan tidak mendapatkan bukti apapun. Lalu Gopin melihat CCTV restoran, Dan terlihat beberapa hal yang lalu, Ranggap terlihat mendatangi restoran Harman. Gopin pun langsung mendatangi Ranggap, Dan menginterogasinya. Dan Ranggap pun mengatakan, Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Di hari Harman hilang, Saya sedang makan, Dan mantap-mantap. Dengan Somba di rumahnya, Bapak bisa tanya langsung ke Somba, Ucap Ranggap. Dan Ranggap pun merasakan, Kalau Gopin sudah mulai mencurigai dirinya. Secara diam-diam, Gopin mengambil gelas Ranggap, Untuk mencari sidik jari Ranggap. Dan disini, Liak masih sangat gelisah, Karena hilangnya Harman. Liak pun lalu bertanya, Kepada ibunya, Apakah ibu memberitahu orang lain? Mengenai Harman, Awalnya ibunya diam, Akan tetapi, Akhirnya ibunya mengakui, Bahwa dia memberitahu Ranggap, Tentang Harman. Liak pun marah kepada ibunya. Lalu, Somba berpindah ke Ranggap. Disini Somba terlihat marah kepada Ranggap, Karena memberitahu, Sudah mantap-mantap kepada Gopin. Lalu Ranggap pun mengatakan, Kau kira aku menyukaimu? Tentu tidak, Aku hanya menggunakan paat kamu, Hanya untuk menutupi semua ini. Lalu Ranggap pun pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, Dari belakang, Liak menyerang Ranggap dari belakang. Mereka berdua pun akhirnya baku hantam. Ranggap pun berhasil, Mengalahkan Liak, Tetapi, Ranggap tidak membunuh Liak, Karena Ranggap tahu, Kalau Liak akan mati, Karena penyakitnya. Lalu Liak pun bertanya kepada Ranggap, Dimana uangku? Dan dimana Harman? Lalu Ranggap pun menjawab, Aku membunuh Harman dan juga istrinya. Lalu menguburnya di hutan. Aku juga mengambil jatahmu. Lalu Liak pun marah. Dan mengatakan, Kalau yang membunuh istrimu bukan Harman, Akan tetapi aku. Dulu aku merampok bank, Karena ingin mempunyai uang yang banyak. Karena aku ingin memulai hidup balik dengan Jimli. Saat aku kabur menggunakan mobil istrimu, Tiba-tiba anakmu terlempar ke luar mobil. Dan istrimu terus berteriak minta tolong. Pada saat itu aku panik. Lalu langsung ketempat istrimu. Lalu Ranggap pun terdiam. Dan Liak pun langsung pergi, Menemui Jimli. Dan Liak pun mengatakan kepada Jimli, Kalau aku dibebaskan, Karena aku mempunyai penyakit kanker. Dan sementara lagi aku akan mati. Lalu Ranggap pun mengatakan, Kalau Ranggap telah membunuh Harman, Dan membawa uangku. Jimli menangis sangat sedih, Karena Liak adalah orang yang dicintainya akan mati. Jimli memberikan uang kepada Liak, Akan tetapi Liak menolak. Karena Liak hanya menginginkan Jimli berada di sampingnya. Lalu Gopin pun mendatangi rumah Ranggap, Dan dia mengatakan, Kalau sidik jarimu cocok dengan sidik jari yang berada di rumah Ranggap. Dan Gopin pun mempunyai bukti yang sangat kuat, Menjarakan Ranggap. Karena Ranggap telah membunuh Harman dan juga istrinya. Akan tetapi Ranggap masih tidak mau mengaku. Dan Gopin pun berkata, Aku tahu kau yang membunuh Harman dan juga istrinya. Akan tetapi aku tidak akan membicarakanmu dengan satu syarat. Kau berikan uang Liak kepada aku, Maka kau akan bebas. Dan aku akan memberikan waktu untukmu berpikir. Hanya dua hari. Lalu dua hari kemudian, Gopin pun menelpon Ranggap. Dan Ranggap pun memutuskan, Kalau dia tidak akan memberikan uang jatah Liak. Lalu Gopin pun sangat marah dan ingin menangkap Ranggap. Akan tetapi tiba-tiba, Liak pun datang ke kantor polisi, Dan menemui Gopin. Lalu Liak pun mengatakan, Akulah yang membunuh Harman dan juga istrinya. Karena mereka tidak mau memberikan uang jatahku. Kau boleh menjerahkanku sekarang. Lalu Gopin pun marah. Karena Gopin tahu, Kalau bukan Liak yang membunuh Harman. Tapi Ranggap. Lalu Liak pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan Ranggap pun juga bingung, Kenapa Liak mengaku kalau dia yang membunuh Harman dan juga istrinya. Kenapa dia ingin masuk penjara lagi. Dan kenapa Liak ingin melindungi aku. Lalu tujuh bulan kemudian, Liak pun meninggal dunia. Karena penyakit yang dideritanya. Lalu Jimli mendatangi Ranggap dan mengatakan, Kau sudah puas kan sekarang. Pembunuh istri dan anakmu sekarang sudah mati. Aku disini ingin memberitahumu. Kenapa Liak mengaku kalau dia yang membunuh Harman dan istrinya. Liak menutupi kejahatanmu. Karena dia ingin melindungimu. Dan Liak ingin memberikan padamu kesempatan kedua. Liak tidak dapat. Aku juga tidak dapat. Tapi kau Ranggap. Kau mendapatkan kesempatan kedua. Dan film pun berakhir. So, terima kasih buat kalian yang menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau yang lainnya lah.